selamat menikmati mendadak viral di media sosial guys sang sopir membuat ulah ya dengan mengemudikan kendaraan besar itu tanpa memperhatikan kondisi sekitar gitu nah detik-detik sopir truk membuat geram itu terekam kamera seorang pengguna tiktok ya guys jadi apapun tingkah yang unik selalu direkam di tiktok ya lewat akun adavinload video yang telah ditonton hingga 11 juta kali itu menunjukkan sebuah truk kontainer yang melintas seenaknya saat para pengguna jalan lain sedang berusaha berhati-hati melewati rendaman banjir ya memang rendaman banjir kala itu sangat tinggi banget ya guys gimana videonya seperti ini ayo kita tonton ya guys nah ini posisi membuat videonya berada di dalam sky truck ini ya nah ini mulai ada kontainer lewat guys dan dia langsung nyerobot gitu waktu nyali dari kiri sehingga mobil yang di bagian tanan depan itu ya langsung terhempas dan gak agak jalan guys itu kayaknya mungkin apa ya langsung keblegang atau gimana guys nah ini kita lihat lagi ya guys jadi di depan itu motor-motor pada mobok itu kasihan ya guys mobil ini juga diberjalannya pelan-pelan jadi langsung mengapung gitu ya guys jadi kapal ampli-pelan jadi kita melihat tadi air yang menggenangi permukaan jalan hingga setinggi pinggang orang dewasa tersebut ya membuat sejumlah pengendara motor terpaksa untuk menuntun kendaraan mereka ya guys nah sementara itu mobil sedan berwarna silver tadi ya yang berjalan di depan mobil perekam pun mobil apatruc tadi ya itu melambatkan kendaraannya kan guys berjalan pelan-pelan namun di tengah kehatian para pengendara itu tiba-tiba saja tadi ada truk kontainer gitu berwarna merah tadi menyalip dari jalur kiri guys nah ada pun cara menyalipnya pun seolah-olah tidak memperhatikan kondisi air ya pasalnya roda ban dari truk kontainer itu menciptakan gelombang di tengah genangan yang cukup kencang ya gelombang tersebut bahkan ya membuat mobil medan oleng jalannya ya mobil itu sampai tergeser ke sebelah kanan akibat terbawa arus gelombang dari roda ban truk tersebut ya nah sementara itu kita tadi juga melihat bahwa para pengendara motor sampai harus menghentikan jalan mereka ya demi menghindari terseret arus gelombang ya karena besar sekali tadi gelombangnya dijeparkan oleh truk itu ya hmm tingkah truk tersebut tak perlu ditiru ya guys mungkin dia buru-buru oke kita lihat aja gimana tanggapan netizen ya guys orang dalam mobil ini Alvin ya astagfirullah turbulensi kemudian Nur Soleh yang naik mobil sedan di dalam hatinya anjir terasa naik perahu karena ombak iyalah guys karena kan tadi kan mobilnya kita melihat ya mengapung ya kemudian Tarih Siapur Pitasari ayo jalan mobil oleng kapten motor ilang kapten kemudian ada lagi AP Semarang banjir gak ada yang protes coba kalau Jakarta hmm kalau ini saya netral-netral aja ya guys jangan ya yang salah salahkan kita semua lah guys jangan salahkan sepihak ya oke kangen jedak jeduk punten truck punten punten itu berarti apa ya amit gitu ya lewat ya mobil sedan udah sarangan kurang tahu nih bahasa sunda rujang gitu ya nah itulah beberapa komentar dari netizen ya selalu mengaitkan banjir dengan politik ya ya semua kita bicuah dalam berkomentar ya oke terima kasih atas perhatiannya salam lestari selamat menikmati